Intro Hai hai hai, selamat datang kembali di channel ini Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat-sehat ya guys Kali ini kita akan membahas tentang bukti nyata indahnya hidup saling toleransi Terlahir dari keluarga berbeda keyakinan memang lumrah terjadi Namun perbedaan tersebut tidak menjadi hambatan untuk tetap saling menghargai dan menghormati pilihan keyakinan masing-masing Seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan beberapa selebriti tanah air Meskipun menganut kepercayaan yang berbeda, mereka tetap menjunjung toleransi dengan setiap anggota keluarga lainnya Ada yang memang terlahir dari keluarga berbeda keyakinan, namun ada pula yang memilih menikah dengan pasangan yang berbeda agama Sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian semua mendapatkan informasi seputar selebriti terkini ya Irawi Bowo Kakak adik yang sama-sama terjun dan berprestasi di dunia seni peran tanah air Irawi Bowo dan Ari Wibowo Mereka tetap kompak dan rukun meski berbeda keyakinan Keduanya terjun ke dunia hiburan pada era 90-an Sudah berbagai macam film dan sinetron yang mereka bintangi Ari tidak hanya bermain dalam dunia peran saja Namun ia juga menekuni karinnya sebagai peragawan dan foto model Ira mengadut agama Islam Sementara sang adik Ari mengadut Kristen Protestan Meskipun demikian, mereka tetap tampil dekat dalam berbagai momen penting Kita juga bisa melihat sendiri kedekatan mereka yang tak terbatas oleh perbedaan Ari pernah menjadi perhatian publik Sejak pria ini memutuskan untuk pindah keyakinan Yang sebelum ia memeluk agama Islam kini berubah menjadi beragama Nasrani Menurut Ari, Islam adalah agama yang ia peluk sejak lahir Karena agama ini dianut oleh orang tuanya Sultan Jorgi Sultan merupakan adik dari aktor tampan Thomas Jorgi Mereka pernah hits di dunia hiburan sejak umurnya masih muda Yakni di tahun 90-an Sama-sama ganteng Serta selalu terlihat kompak dan akur Itulah potret dua aktor bersaudara yang menganut kepercayaan berbeda Seperti yang diketahui Thomas menganut agama Katolik Sementara Sultan menganut agama Islam sejak ia masih duduk di bangku SMP Ditambah dengan menikah dengan artis cantik Anissa Trihapsari Yang mendukung dirinya untuk mendalami agama Islam Kekompakan kakak beradik ini patut dicontoh loh guys Marsha Timoti Wanita cantik ini adalah merantuan dari penulis novel populer Indonesia yakni Bastian Tito Dari sang suami yang juga berkarir di dunia hiburan Indonesia Vino G. Bastian Siapa yang tidak kenal dengan aktor tampan yang sangat sering muncul di layar televisi ini Dirinya pernah dikabarkan menjadi seorang bu alaf lantaran pernikahannya dengan Vino pada tahun 2018 lalu Ia resmi mengucapkan dua kalimat jihadat pada akhir September 2018 lalu Di Masjid Agung Sunan VIII Jakarta Pusat Namun hal ini tidaklah demikian Wanita berumur 43 tahun ini menegaskan bahwa ia memeluk agama Islam karena sesuai dengan isi hatinya sendiri Saya bukan ngikut keyakinan Vino Itu urusan pribadi saya dengan Tuhan Gak bisa dibuat dan gak bisa dikriap Saya jadi mu alaf gak bisa dijelaskan Ungkapnya dikutip dari detik.com Meskipun ia sudah berbeda keyakinan dengan keluarganya Namun wanita ini masih hidup rukun apalagi dengan sang kakak Tidak jarang kita temui Marsha sedang menghabiskan waktu santai bersama sang kakak Kehadirannya di dunia hiburan memiliki ketertarikan penontonnya tersendiri Aktor yang bermain di film Surga di Langit ini familiar sebagai aktor yang berbeda keyakinan dengan keluarganya Seperti yang santar di media sosial bahwa aktor segudang prestasi ini menjadi mu alaf sejak berusia 19 tahun Sedangkan sang ibu dan adiknya masih beragama Kristen Namun meskipun demikian sang ibu tetap mensupport Reza dalam hal apapun Keluarganya pun masih tetap menjalin hubungan dan saling menghargai satu sama lain 5. Melly Guslow Penyanyi handal dan pencipta lagu yang handal ini sangatlah dikenal oleh banyak orang Ia memiliki suara yang merdu Dan dari dirinya telah lahir penorehan tinta emas yang kian melambung tinggi Melly baru saja kehilangan kakak kandungnya pada sendin 30 Oktober 2020 lalu Kakaknya Thomas Albert Guslow meninggal karena kanker hati Meskipun mereka berbeda keyakinan dalam memilih agama Namun keakraban masih sangat kental Melly pernah berkata Memiliki saudara berbeda agama mempunyai keasikan tersendiri Selain bisa bertukar fikiran Keharmonisan juga harus selalu terjaga 6. Christian Sugiono Pria tampan ini mulai dikenal masyarakat sejak membintangi film catatan akhir sekolah pada tahun 2005 silam Aktor sekaligus suami dan titik amal ini mulai menjadi mu'alaf semenjak melangsungkan pernikahannya Hal ini tentu membuat ayah dua anak ini memiliki kepercayaan yang berbeda dengan keluarga besarnya Sebelumnya ia mengadut agama non muslim Sesuai dengan agama yang dianut oleh keluarganya Meski demikian pria yang akrab di sapatian ini tetap menghormati keluarga besarnya Ia pun tetap menjalin persaudaraan yang rukun dengan adik-adiknya 7. Desta Delaherkan dari orang tua yang berbeda agama, ibu Kristen dan ayah beragama Islam Hingga agama yang dianut presenter ini yakni mengikuti ayahnya Melansir dari kanal youtube Vincent dan Desta Ia membenarkan jika ia memeluk agama yang berbeda dengan kakaknya Meskipun berbeda agama, keluarga ini tetap dalam satu rumah Vincent pun mengakui bahwa perbedaan agama tersebut hanyalah keyakinan Namun hati dan darah yang mengalir tetaplah sama Desta pun memuji sang kakak sebagai pemeluk Kristen yang taat Terima kasih telah menonton!